Masih pada lapar kan guys? Nih aku sama Katie mau ajak kalian semua makan spageti yang beda dari yang lain. Pernah gak sih kalian nyobain spageti tapi pake laksa? Yang rasanya ini ampun banget. Yuk langsung aja kita liat prosesnya. Biar rasanya makin gurih, tumis dulu nih bawang putih sampai harum. Lalu masukkan bumbu rahasia. Aduk sampai merata. Tambahkan susu cair dan creamer. Lalu aduk sebentar. Biar makin gurih, kucurkan sampun secukupnya. Setelah gelup-gelup-gelup kayak gini, langsung aja kita plating yuk. Pertama, masukin dulu mie pasta. Untuk toppingnya ada tofu, telur rebus, toge, udang goreng. Wah, membunca banget gak tuh? Kucurin deh kuah yang udah kita buat tadi. Dan yang terakhir, taburkan daun kucai dan bawang goreng. Selain spageti laksa, aku juga punya ayam yang penuh dengan masalah. Ayam yang udah dimarinasi, kita oleskan dengan margarin. Dan siap kita oven kurang lebih selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita angkat dan plating. Biar makin cantik, kita siramkan saus yang udah diracik. Tambahkan sedikit hiasan nanas yang udah dibakar dan lobak. Tara, jadi deh cantik kan. Paling lagi dibikin lapar. Lapar. Akai ya. Aloy maaf. Kali ini kita lagi ada di resto and coffee. Puan Maggio. Coffee dan reto. Ya, di Tangerang. Oke. Buntut bakar. Kita coba. Kita cobain dulu buntut sapinya ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia iga sapinya ya. Ya. Kita coba daging dulu ya. Dagingnya lembut banget. Aloy ma. Dagingnya langsung melepaskan diri dari tulangnya. Karena terlalu empuk. Gimana kalau kita tambah kuah. Ayoo. Kuahnya kayak akan rasa rempah dan gurih dari kaldu buntutnya. The best. Oi. Uyuy. Jadi tambahnya itu ya. Dibilang pedes-pedes banget enggak. Dibilang enggak pedes juga ya pedes. Aku suka banget tekstur dagingnya. Karena dia bener-bener empuk banget. Sambelnya aku suka banget nih. Karena enggak terlalu pedes. Jadi pas banget disatuin sama buntutnya. Nah, guys ya. Makan apapun yang namanya orang Indonesia itu. Pasti enggak jauh-jauh sama yang namanya rice. Iya, harus pakai nasi. Alias nasi supaya cepat kenyang. Yes. Sambelnya. Buntut bakarnya udah manis. Bertemu lagi sama sambel yang pedesnya amgar banget di mulut. Aleh. Pesek. Beb, tadi pas makan pake nasi, pake daging pake sambel. Dagingnya itu bersatunya terlalu cepat. Karena terlalu empuk. Jadi enak banget kalau dipunya. Dan di lambung itu mereka tidak berantem. Mereka bersatu padu. Terima kasihpun. Sayaс partai. Saya mau. sub indo by broth3rmax